Selamat hari Senin, Narasi People! Untuk mulai hari mul, kita sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersamaku, Deborah Mulia. Pertama, ada Presiden Jokowi dan sejumlah gubernur yang kemah di IKN dan logo halal MUI yang gak berlaku lagi. Dari luar negeri, ada Rusia yang blokir Instagram dan Cristiano Ronaldo yang jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Kamu penasaran update yang mana nih? Yuk kita simak selengkapnya. Ada yang mau kemah nih. Eits, tapi bukan anak pramuka atau pecinta alam. Tapi Presiden Jokowi dan sejumlah gubernur. Jokowi akan berkemah di titik 0 IKN Nusantara, Senin 14 Maret 2022 malam nanti. Selain Jokowi, para gubernur se-Indonesia juga akan hadir di titik 0 IKN. Rombongan Jokowi dari Jakarta yang ikut berkemah ada Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi Bahlila Hadalia, dan lain sebagainya. Namun, hanya 5 gubernur sekalimantan yang akan menginap. Selain para gubernur, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Doni Rahayu juga akan ikut ke titik 0 IKN. Pihak Istana bilang kemah Presiden akan sangat sederhana, tetapi tetap aman dan nyaman. Gak cuma kemah, Jokowi juga bakal mengadakan ritual kendi Nusantara di titik 0 IKN. Apaan tuh? Jadi, para gubernur diinstruksikan membawa air dan tanah dari setiap provinsi asal. Air dan tanah lalu akan disatukan di dalam kendi Nusantara yang disimpan di titik 0 IKN. Untuk mendukung kempingnya Presiden, sejumlah persiapan dikebut, termasuk pendirian tenda dan perbaikan akses ke titik 0 Nusantara. Selamat berkema, Pak Presiden dan para gubernur. Kira-kira nanti malam di Nusantara bakal ada jurid malam gak ya? Buat para pengusaha makanan, minuman, dan obat-obatan, sertifikasi halal MUI akan dihapus secara bertahap nih. Lalu gak akan ada sertifikasi halal lagi gitu. Selama ini, sertifikasi halal diurus oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Namun, per 1 Maret 2022, sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Logo halal MUI pun diganti dengan logo halal baru milik pemerintah. Nah, soal logo ini ada komen dari netizen nih. Ada yang bilang logo halal yang baru terlalu Jawa sentris. Soal WN yang tempel halal pada produk, melalui akun Instagramnya Menteri Agama Yakut Koleil Kuomas bilang bahwa sertifikasi halal harus dilakukan pemerintah, bukan ormas. Namun, logo halal MUI masih bisa dipakai hingga tahun 2026. Lantas, berapa biaya mengurus sertifikasi halal di BPJPH Kemenak? Ada sejumlah komponen biaya yang harus dibayar. Tarif layanan utama meliputi sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi lembaga pemeriksa halal, registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. Sementara, tarif layanan penunjang meliputi penggunaan lahan ruangan, gedung dan bangunan, penggunaan perlatan dan mesin, penggunaan laboratorium, serta penggunaan kendaraan bermotor. Total biaya beragam. Mulai dari Rp300.000 untuk UMKM, Rp5.000.000 untuk usaha menengah, dan Rp12,5.000.000 untuk usaha besar. Sebelum aturan ini, MUI membebankan biaya rata-rata Rp3.000.000.000, mengurus sertifikasi halal lewat Kemenak pun memakan 21 hari, dibandingkan MUI yang 75 hari. Para pengusaha, nanti jangan salah alamat ya, urus sertifikasi halal ke Kementerian Agama, bukan ke MUI lagi. Rentetan pemblokiran media sosial di Rusia terus berlanjut nih. Setelah tempoh hari memblokir Facebook, kali ini Rusia memblokir platform saudaranya, Instagram. Menurut pemerintah Rusia, Meta membiarkan pengguna Instagram dan Facebook mengunggah ujaran kebencian dan kekerasan terhadap tentara Rusia. Karena itu, badan pengawas media Rusia, Roskomnadzor, membatasi akses ke platform media sosial ini. Sementara itu, Meta mengatakan bahwa mereka berusaha melindungi kebebasan berekspresi warga Ukraina sebagai ekspresi pertahanan diri atas invasi Rusia. Presiden Meta bagian urusan luar negeri Niklek mengungkapkan bahwa jika Meta menerapkan kebijakan sensor tanpa penyesuaian, ekspresi perlawanan warga Ukraina akan dihapus. Ini berarti ada 80 juta pengguna Instagram di Rusia yang tak lagi bisa mengakses platform itu. Namun, aplikasi pesan milik Meta, Whatsapp, masih bisa diakses di Rusia. Whatsapp dianggap sebagai aplikasi pesan personal tak digunakan untuk mengunggah konten secara publik. Maka dari itu, aplikasi ini selamat dari blokir. Instagram dan Facebook kena blokir di Rusia. Hmm, gak bisa ngepoin gebetan di IG Story lagi nih. Cristiano Ronaldo ramai disebut sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Beneran gak ya? Ronaldo mencetak hat-trick ke gawang Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Premier Inggris Sabtu 12 Maret 2022 kemarin. Cristiano Ronaldo Tiga gol itu membawa Setan Merah menang 3-2 atas purs. Nah, setelah mencetak hat-trick, catatan gol Ronaldo sepanjang 20 tahun karirnya mencapai 807 gol. Jumlah ini disebut-sebut sebagai yang terbanyak yang bisa diciptakan seorang pemain versi FIFA. Pemain 37 tahun itu mencetak 807 gol di 4 klub perbeda, yakni Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Penampilannya bersama tim Nas Portugal juga masuk dalam hitungan. Pesepak bola aktif pesaing terdekatnya adalah Lionel Messi dengan 759 gol. Namun, hitung-hitungan gol ini juga punya versi lain. Pesepak bola asal Brazil, Pele, disebut-sebut sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah, dengan 1.281 gol. Tapi, perlu dicatat kalau gol-gol dari pertandingan tak resmi juga masuk dalam catatan jumlah gol Pele. Lalu, apa kata Ronaldo? Dia kayaknya bangga betul akan pencapaiannya, sekaligus berterima kasih kepada setiap pihak yang mendukungnya. Gak lupa, dia menyatakan penghormatan kepada idolanya Romario. Wow, Babang Ronaldo. Dengan performa yang masih bugar, bukan gak mungkin jumlah golnya bertambah banyak lagi. Itu dulu 4 sarapan informasi yang bisa kusajikan untukmu. Besok, Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat-sehat dan semangat semuanya. Sampai jumpa! Sehat-sehat dan semangat semangat. Terima kasih.